Tekad untuk melaju ke babak semifinal pada Indonesia Open 2024 harus menelan kekecewaan. Pemain tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska tunjungkan dan selesai dikalahkan pemain asal China pada babak perempat final. Dalam laga yang digelar di Istona Senayan, Jakarta tampak di awal game pertama, Gregoria kesulitan saat menghadapi Wang Zuyi. Sehingga pemain asal China itu berhasil membuat Gregoria menyerah di seed game pertama. Sedangkan pada game kedua tunggal putri tanah air ini sempat bangkit dengan memberikan permainan yang sengit kepada Wang. Namun Gregoria masih belum berhasil untuk membawa skuad merah putih lolos ke babak semifinal pada Indonesia Open 2024. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan.